Selamat berjumpa kembali di channel Nasir Lubai DWP Memiliki banyak talenta dan kebisaan, Mas Wawar Setiawan sangat fokus dalam pekerjaan. Ia hanya menggeluti seti bidang, yaitu di bidang minas, minyak, dan minas bumi. Meskipun pendidikan SLTA-nya adalah di SMK Pelayaran, di SLTA-1 dia masuk di ELECTRO, sampai akhirnya kemudian dia fokus di MIGRAS, dan sempat mengenjam pendidikan di Paris, Perancis. PD-PD IGAS adalah salah satu BUMD di Provinsi Sumatera Selatan, yang saat ini tengah disoroti karena telah menyeretkan mantan orang-orang besar di Sumatera Selatan, menjadi bersangka dalam kasus korupsi di pusaran bisnis MIGRAS. BUMD Sumsel Energi Gemilang adalah sebuah badan usaha milik daerah yang mengurusi urusan hulu dan hilir MIGRAS. termasuklah di antaranya BDI-BDI IGAS yang bermasalah tersebut. Apakah ada hubungan antara sumsel energi gemilang dengan BDI-BDI IGAS yang bermasalah? Apakah ada kaitannya antara ujuk pimpinan sumsel energi gemilang dengan BDI-BDI IGAS? Untuk mengetahui lebih lanjut, saya berbincang-bincang dengan orang nomor satu di sumsel energi gemilang, yaitu Mas Wawan Setiawan. Ketuan PT. Sumsel Energi Gemilang Perseroda ini adalah BUMD Provinsi dalam bidang pertambangan dan energi sebagai holding induk perusahaan, di mana kita mempunyai beberapa anak perusahaan, empat perusahaan itu saham mayoritas, dua perusahaan, tiga maaf, tiga perusahaan itu saham minoritas, dan satu jujur perusahaan. Bagaimana kesehariannya, bagaimana talentanya, bagaimana bakatnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana pemikiran dan misi kedepannya akan terungkap dalam ngoran ke-76 kali ini. Selamat mengikuti. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, malam ini kita kedatangan seorang tamu ya, tamu istimewa, orang Indonesia kan? Dan punya background pendidikan SD, SMP, serta pelayaran di Jakarta ya, sama kuliah di Jakarta ya, dan dia sempat menunjukkan di Perancis ya. Dari pelayaran ke elektro, kemudian menggelujuk ke ini, perminyakan, migas ya. Jadi, agak jauh sebenarnya ya. Agak jauh sebenarnya. Hal yang semuanya berbeda ya. Ya. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Mas apa? Wawan Setiawan, Pak. Mas Wawan Setiawan. Kalau jabatannya ini orang utama ya di PT. Saya dirut PT. Sumsel Energi Kemilang, Pak Serodak. Sumsel Energi Kemilang. BUMD Provinsi, Sumsel Selatan. Dan kita mungkin berbicara tentang, apa, kisi-isi ke depan ya. Boleh, boleh. Bagi kata itu ya. Ya, ya, ya. Jadi, bagaimana sebenarnya sisi kehidupan Mas Wawan ini? Kalau memang ada yang mau dibuka, silahkan Mas. Ya. Kalau mau ditutupi juga boleh. Ya, nantinya itu lah separah, kan? Iya, iya, iya. Itu lah separah itu antara kelihatan dan tidak kelihatan. Iya, iya, iya. Dulu dari masa kecilnya gimana, Mas? Saya lahir besar kebetulan di Jakarta, Pak. Di Jakarta. Di Jakarta, sekolah di Jakarta, mengajak pendidikan semuanya di Jakarta. Nah, waktu dulu proses seleksi memasuk pusat pendidikan di perusahaan minyak pertama kali saya bekerja juga di Jakarta. Iya, apa, amit itu ya? Total. Oh, total. Total Indonesia. Kebetulan perusahaan minyak Perancis, mereka melakukan seleksi. Kemudian Alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu. Itu sebelum setelah kita ada di Perancis itu ya? Sebelum, sebelum. Di Perancis itu apa nama pendidikan itu? Khusus Mika. Jadi, khusus Mika saja. Jadi, itu disebutnya pre-employment training atau apprenticeship. Perancis 13 bulan, kemudian itu setelah 13 bulan itu kalau kita lulus kita dilantik sebagai karyawan. Kemudian ada ikatan dinas karena kita disepelahkan. Kemudian ada ikatan dinas karena kita disepelahkan, kita ada ikatan dinas selama tiga tahun. Di Kalimantan Timur, di Balai Bapak. Kalau bayangan untuk tinggal di Sumsel itu ada nggak dulu? Bayangan untuk tinggal di Sumsel sendiri, kebetulan saya nggak pernah membayang-bayangkan apapun sih. Jadi, mengalir aja lah. Mengalir aja, mengalir gitu aja. Bagaimana garis Tuhan menggariskan, ya kita ikutin aja. Sampai hanya kemudian ini menikmati sungai Musi ya. Ya, kebetulan ini yang kedua. Kalau untuk di Sumsel ini berdinasi yang kedua, yang pertama kali waktu jaman di Medco dulu. Itu saya sempat berdinasi di Sumsel juga, kebetulan di Moraenim. Dan... Berapa tahun itu? 2008 sampai 2010. Di lapangan gas, karena waktu itu ada lapangan gas yang baru. Kemudian saya masuk ke dalam tim lapangan itu. Exploitasi? Exploitasi. Sudah eksploitasi, bikin lapangan gas. Gasnya dijual ke Jawa, seperti itu. Bukan ke Singapura itu ya, lain lagi ya. Sama, ya kurang... Termasuk lah ya. Beda jalur pipa sih. Nah, waktu saya yang menjualan ke Singapura itu, saya di perusahaan yang sebelum itu. Jadi itu... Total itu bukan? Bukan, namanya... Saya jadi... Karir saya itu di total itu 3 tahun, 3 tahun, di ikatan dinas saja. Kemudian saya mengururkan diri, pindah ke perusahaan Inggris namanya Premier Oil. Nah, Premier Oil itu di tahun 2000 kita mengekspor gas pertama kali, mulai ekspor gas ke Singapura itu yang sekarang ini. Jadi, itu pertama kali Indonesia menjual gas ke Singapura, ke luar negeri, maksudnya ekspor gas ke luar negeri dengan menggunakan pipa bawah laut. Sampai sekarang masih ada ya? Sampai sekarang pipa bawah lautnya masih ada, namun... Apa? Jalur pipanya bukan hanya... Yang ke Singapura itu bukan hanya dari Natuna lagi, karena itu dulu lapangannya di Natuna, Pak. Tapi sekarang ada juga yang dari Sumatera. Ya, langsung ya. Sumatera, kemudian bertemu di Batam. Jadi ada 2 supply yang untuk ke Singapura ada, sampai yang ke Batam juga ada. Pipanya itu nyambung semua sekarang. Berarti Singapura itu bergantung kepada pasokan gitu juga ya? Kejadian di Singapura pernah mati lampu itu sudah pernah 2 kali, Pak. Di tahun, kalau nggak salah, di bawah tahun 2000, itu kalau nggak salah 2004 sama 2005. 2003 atau 2003 pertama dan 2005. Itu pernah mati lampu gara-gara supply gasnya. Bukan supply gasnya bukan stop, tetapi ada peralatan valve-nya atau kerangannya itu tertutup. Sehingga tidak ada supply gas. Akhirnya mati lampu, Pak, 2 jam. Sampai heboh di Koran Jakarta Post dulu. Itu baru 2 jam, ya? 2 jam. Jadi, kalau... Tapi lumpuh. Lumpuh. Makanya... 3 per 4 bagian dari Singapura lumpuh. Itulah kelebihan kalau negara yang nggak punya sumber daya alam. Kekurangannya negara yang tidak punya sumber daya alam, jadi sangat bergantung kepada negara-negara pendukung di sekitarnya. Kayak air, listrik, bahan pangan. Dan kita juga diuntungkan dengan negara yang tidak punya SDA ya. Kita punya SDA itu. Seharusnya kita sangat diuntungkan. Jadi, kalau kita berbicara soal migas ini memang sudah makan sehari-hari ya? Ya, alhamdulillah dari tahun 98 di Bukit Cimpung di dunia migas, hulu dan hilir. Ya, jadi hulu, hilir. Kalau sekarang kalau yang ini yang di perusahaan di perusahaan ini hulu atau hilir? Kalau yang di SEG ini. SEG ini kami ada hulu, ada hilir. Karena memang biasanya kita ada produksi, kita ada pemasaran, ada retailnya juga. Itu katanya perusahaan itu ada anak perusahaan, ada cucu-cucu perusahaan. Jadi, kebetulan PT. Sumsel Energi Gemilang Perseroda ini adalah BUMD Provinsi dalam bidang pertambangan dan energi sebagai holding. Induk perusahaan, di mana kita mempunyai beberapa anak perusahaan, empat perusahaan itu saham mayoritas, dua perusahaan, tiga perusahaan itu saham minoritas, dan satu cucu perusahaan. Yang minoritas itu termasuk yang bermasalah itu ya? Ya, yang PDPT-PDGAS itu. Menyarat Pak Alamuddin ya? Ya, itu saham minoritas ya? Nah, kalau kita berbicara soal ini Pemuda itu. Pandangan Mas Lawan. Kan besok ini kita dapur-dapur-dapur-dapur ini. Jadi sebenarnya gini, eranya ini kita kan sekarang? Kebanyakan ini era pemimpin-pemimpin muda. Diharapkan pemimpin-pemimpin muda ini bisa mengambil alih tampuk kepemimpinan senior-senior kita, namun juga tidak melupakan jasa-jasa pendiri bangsa. Jas merah lah ya? Jas merah. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Karena pada saat kita lupakan sejarah, kita kehilangan jati diri bangsa kita sendiri. Maka itu harus dibangun. Nah, harmonisasi lah. Iya, harmonisasi antara generasi muda, generasi tua, junior-senior itu harus diharmonisasi dengan spirit yang sama untuk Indonesia. Kalau Mas Awani, kira-kira kalau dikelompokan itu masuknya mana nih yang senior-senior itu yang junior-senior? Kalau saya, mungkin di tengah-tengah kali ya, Pak. Jadi jembatan antara senior sama yang junior. Di usia-usia kita gini, mungkin kita sebagai jembatan sehingga, nah seharusnya peran sebagai jembatan ini kan penghubung. Kita bisa ngikut ke yang junior, kita bisa ngikut ke yang senior. Sehingga supaya tidak ada komunikasi terputus atau alih teknologi atau apapun itu yang terputus, ya harus ada jembatan. Nah, jembatan ini harus berfungsi dengan sebaik mungkin. Jadi sebagai pemuda itu ya, kita punya harus bisa memotivasi ya. Motivasi diri sendiri, untuk orang lain. Karena gini, ya hidup harus bermanfaat, paling tidak kita bisa bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Atau tanah kelahiran kita sendiri. Contohnya di Palembang sini, di Sumatera Selatan. Mas bukan kelahiran Sumatera Selatan. Walaupun saya bukan kelahiran Sumatera Selatan, namun pada saat kita diberikan amanah untuk di Sumatera Selatan, ya amanah itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu berbuat terbaik untuk Sumatera Selatan. Kalau dihitung waktu itu, kita menggeluti dunia migas ini dari mulai kerja sampai sekarang sudah berapa tahun? Dari tahun 98 kurang lebih dari 20 tahun. Jadi itu reformasi ya? Iya, betul. Reformasi. Iya, pas reformasi. Jadi itu masa reformasi ya? Iya. Kira-kira ada nggak kita keinginan untuk keluar dari kehidupan ini? Kita sudah lumayan juga, 98, 2008, 2018, 2021. Sekarang, jadi sebenarnya keinginan untuk keluar dari zona, bukan kalau saya bilang sih bukan zona nyaman ya, tapi karena ekspertis saya, keahlian saya di bidang itu, Speknya memang di situ ya? Memang di situ, sebisa mungkin saya harus bisa menurunkan ekspertis atau keahlian yang saya miliki kepada junior-junior ini, sehingga pada saat nanti ada peralihan kepemimpinan itu tidak terjadi goncangan. Sehingga peralihan kepemimpinannya ini bisa dengan smooth, gitu. Apa sudah ada nih laka-laka mau ke partai atau mau di wali kota apaan bang? Saya... Gubernur Sumatera. Tidak, tidak, tidak. Saya bukan orang politik, Pak. Karena kebetulan saya teknikal profesional dan saya... Teknokrat lah berarti. Ya, saya... Habibu itu juga bisa dipresiden juga tapi. Ya, tapi saya nggak punya passion ke arah politik sih. Ya, saya tidak punya passion ke arah politik. Tapi mengalir lah, siapa tuh nanti tiba-tiba... Mengalir saja. Ya, siapa tuh biasanya tiba-tiba mencalonkan. Jadi kalau misalnya apa, kalau misalnya air ya kita ngikutin itunya aja lah air. Jadi para kandidat wali kota, gubernur nanti barang-barang bisa ketemu dengan Mas Wawan nanti ya. Siapa tahu kan? Siapa tahu. Bukan di Sumsel, di DKI kan? Saya nggak pernah bermimpi untuk jadi birokrat atau pemimpin daerah, Atau pemimpin apapun itu. Ya, terkadang mimpi susah menjadi kenyataan. Tapi terkadang kenyataan itu nggak perlu jadi mimpi. Itulah kira-kira. Tergantung apa yang digariskan aja, Pak. Ya, kita lihat saja nanti ke depannya. Apa garis merah atau garis hitam. Atau garis putih atau garis hijau atau garis hitam. Garis kehidupan masa awal ini sudah memang sesuai dengan spek kemampuan keajaiban di bidang migas. Sudah 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih dari 1998. Ya, 20 tahun lebih. Tidak ada rasa bosan ya. Atau ada jenuh? Karena saya hubie, Pak. Jenuh ada nggak? Jenuh itu relatif ya, tergantung. Karena cuma pada saat kita, saya orangnya suka ada masalah. Jika ada masalah ini saya suka. Jadi troubleshooter, cari solusi, cari solusi. Justru itu memang harus ada masalah ya. Apalagi dari jajaran pipirnya kan harus ada masalah. Ada masalah, ada solusi. Bagaimana mengatasinya gitu kan. Karena kan kalau sekarang kita... Itu tantangannya kan disitu. Itu tantangannya disitu. Sehingga kita itu selalu dinamis. Karena pada saat tidak ada tantangan, tidak ada hal yang harus kita capai. Itu bikin jenuh, Pak. Pada saat sudah adem ayem, nah itu saya jenuh disitu. Tapi kan kalau jenuh itu kan biasanya berhubungan dengan penghasilan gitu ya. Padahal kalau penghasilannya agak minim, pernah kali satu-satunya sudah jenuh ya. Atau gimana sih penghasilan di dunia migas? Kalau dunia migas, sejauh ini semua orang tahu. Kita tahu bahwa penghasilan di dunia migas ini... Di atas rata-rata ya? Di atas rata-rata. Tapi kembali lagi tergantung, Pak. Bagaimana kita menikmat dunia ini sedikit adalah lebih dinikmat ya. Karena yang dinikmati itu bukannya... Kalau saya pribadi yang dinikmati bukan hanya sekedar... Ya, kita cari uang ya. Tapi kepuasan batin pada saat kita melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik itu jauh lebih... Lebih ngena di kitanya. Sehingga kita menikmati hasil jeripayah kita yaitu gaji atau penghasilan itu jadi lebih nikmat. Ya, jadi itulah memang contoh Mas Lawan ini. Jadi kalau mau terjun harus sesuai dengan spek lah ya. Meskipun terkadang memang orang juga... Terkadang bukan hanya satu bidang ya. Ada yang mengeluti berbagai bidang. Tapi itu juga bukan sesuatu yang dilarang dan tidak boleh barang-barang ya. Bukan suatu hal yang haram kalau kita untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Namun persiapan juga harus perlu. Kita nggak mungkin kalau orang bilang cowong kita disini. Jangan berani babi baik atau berani nyuruh doa baik. Tapi kati persiapan kati. Bagaimana mungkin juga begitu. Bagaimana mungkin juga ocak itu kan Pak. Jadi pada saat kita memasuk ke medan perang atau ke hutan. Kita paling tidak sudah punya persiapan. Minimum persiapan yang bisa kita lakukan. Antisipasi ya. Antisipasi. Kalau seperti ini. Nah kalau ke depan apa pesan-pesan masawan untuk para generasi muda? Kalau untuk para generasi muda ini sekarang kan jamannya kita bilang generasi Z. Generasi Z ini digitalisasi segala sesuatunya itu semuanya digital. Kayak sekarang ada covid ini orang-orang anak-anak sekolah juga online dan lain-lain. Nah bagaimana tantangan tersendiri adalah bagaimana menerjemahkan hal-hal konvensional yang sudah dilakukan oleh para generasi tua itu ke dalam generasi bertransformasi ke dalam era digital. Itu tantangan yang harus bisa dilakukan oleh generasi muda. Iya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi jangan sampai kita menjadi korban zaman. Tapi jangan juga menjadi korban. Kalau orang Jakarta bilang kormot. Korban mode. Ke depan mode. Jangan jadi juga korban zaman. Kalau bisa kita yang mengendalikan zamannya. Jadi sekarang kan era digital kan di jari kita ya. Mau kita selamat, mau kita sukses, mau kita hancur. Jari-jari ini lah. Kalau dulu orang bilang mulutmu harimau, kalau sekarang jarimu harimau. Iya. Cakar. Cakar mu. Kalau gigi mulut itu taring. Jadi semuanya berbahaya. Betul. Jadi kalau harimau itu bukan hanya cakar dan taring. Lorengnya pun berbahaya. Jadi kira-kira demikianlah obrolan kita sikat dengan Mas Mawawan. Barangkali di lain waktu kita sambung lagi. Baik. Terima kasih. Dan materi-materi yang mungkin lebih pariatif ya. Baik. Terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, komen, dan share channel kita. Nasir Lubai. Nasir Lubai. Dalam acara ini ngoran ini masalahnya. Ngoran. Ngobrol ringan. Jadi kalau mata minus itu ngobrol. Ngobrol. Ngobrol kesama sahabat. Kesama sahabat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.